Shalom semuanya, puji nama Tuhan untuk kesempatan waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk bersekutu. Firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini, saya beri judul kecilnya adalah Yesus Diadili. Bukan aku dan dia, sebenarnya aku dan dia tapi beralih tema. Yesus Diadili dan ayat firman Tuhan yang mendukung tema ini saya pilih dari Injil Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-68. Minta maaf kalau mungkin tulisannya agak kurang jelas. Mari kita perhatikan bagian bacaan ini. Yesus dihadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas Imam Besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman Imam Besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampilah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan baik Allah dan dapat membangunnya kembali dalam tiga hari. Lalu Imam Besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami hai mesias, siapakah yang memukul engkau? Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Menurut Hari Raya Gerejawi, Hari-hari Raya Gerejawi, dalam minggu-minggu ini, kita sedang berada di dalam minggu-minggu sengsara daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia sedang berada di ambang pintu, dia akan diadili, dia akan menjalani masa-masa penyiksaan, atau jalan Fiodolorosa itu, dan sampai pada puncaknya, dia akan disalibkan. Nah, oleh karena itu, teks yang saya ambil ini, terkait juga dengan masa-masa sengsara Yesus, di mana dia mulai menjalani masa-masa pengadilan, atau masa-masa diperhadapkan kepada sidang pengadilan. Dan oleh karena itu, terkait dengan teks yang sudah kita baca, maka ada tiga hal yang akan kita pelajari berkaitan dengan Yesus diadili. Yang pertama, yang akan kita lihat adalah pihak-pihak yang berperan dalam persidangan Yesus. Bahwa di dalam teks yang kita baca, ada pihak-pihak atau ada pribadi-pribadi yang terkait langsung, yang berperan langsung secara aktif di dalam masa pengadilan tersebut. Mari kita lihat kembali teks kita dari ayatnya yang ke-57 dan ayat 59. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap kaya fas imam besar, di situ telah berkumpul ahli-ahli taurat dan tua-tua imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Nah berdasarkan dua ayat ini Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa melihat bahwa pihak-pihak yang berperan dalam persidangan Yesus ini, ada kaya fas yang bertindak sebagai imam besar pada waktu itu, ada ahli-ahli taurat, ada tua-tua dari bangsa Yahudi, ada imam-imam kepala, serta dikatakan seluruh anggota daripada mahkamah agama. Nah pihak-pihak yang dituliskan di dalam dua ayat ini, itu pada zaman itu dikenal dengan sebutan Sanhedrin, kelompok Sanhedrin atau yang juga disebut mahkamah agama. Nah, jadi istilah yang dipakai pada waktu itu adalah kelompok Sanhedrin, atau yang disebut mahkamah agama, jadi ini bukan pribadi-pribadi, tetapi ini ada kelompok-kelompok yang mana pihak-pihak ini, mereka memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, kelompok Sanhedrin ini merupakan dewan tertinggi di dalam agama Yahudi, dan dewan ini terdiri dari 71 orang. Jadi anggota Sanhedrin ini, mereka terdiri dari 71 anggota. Nah, kalau kita mau ambil contoh, anggota mahkamah agama atau juga yang disebut Sanhedrin ini, bisa kita sejajarkan dengan sinode, misalnya gereja Kristen Injili Nusantara, sinodenya itu ada di Malang sana. Jadi anggota mahkamah agama itu sama dengan sinode, dari semua gereja lokal, gereja GKIN yang menyebar di seluruh Nusantara. Dan yang menjadi imam besarnya itu adalah ketua sinodenya. Itu bertindak sebagai imam besar, dan tim majelis atau dewannya itu adalah semua gembala atau semua pekerja full timer yang melayani di setiap gereja-gereja lokal yang ada. Nah, itu kalau kita mau sejajarkan seperti itu, posisi dari Dewan Sanhedrin atau mahkamah ini. dan tim ini yang ketujuh puluh satu orang ini, sekali lagi bahwa mereka sangat disegani dan sangat ditakuti oleh masyarakat. Mereka sangat disegani dan sangat ditakuti oleh karena mereka memiliki jabatan, mereka memiliki kekuasaan yang sangat tertinggi, dan itu tidak bisa dikompromi oleh masyarakat-masyarakat biasa lainnya. Nah, apa saja tugas daripada mahkamah agama atau Sanhedrin ini? Ada pun tugas-tugas mereka, itu yang pertama adalah menjalankan hukum sipil Yahudi, dan juga hukum kriminal dalam tingkatan tertentu. Jadi, mereka tugasnya untuk menjalankan hukum sipil Yahudi, dan juga hukum kriminal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Yang kedua, mereka juga bertugas dalam hal memiliki kekuasaan secara administratif. Jadi, sistem pemerintahan, keuangan, administrasi, semua diatur oleh mereka. Yang berikut, mereka juga memerintah penahanan oleh pejabat-pejabat pengadilan lainnya. Ya, jadi tugas mereka ini merangkap. Dan dalam hal ini, bisa kita bandingkan atau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-40 dari teks tadi, dikatakan, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Judas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia, serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Jadi, mereka yang bertugas untuk memerintah anak buah mereka untuk mengadakan penahanan kepada tersangka atau kepada pihak-pihak yang, dalam tanda petik, merupakan tersangka dari kasus-kasus tertentu. Itu tugas mahkamah agama atau Sanhedrin. Yang berikut lagi, tugas mereka bukan hanya sebatas itu. Tugas mereka adalah mengadili setiap perkara-perkara yang tidak mengakibatkan hukuman mati, sedangkan perkara-perkara yang mengakibatkan hukuman mati, itu harus mendapat persetujuan dari Gubernur Romawi. Jadi, mereka hanya sampai batas memberikan hukuman, tapi tidak sampai memutuskan hukuman mati. Hukuman mati hanya bisa diputuskan oleh Gubernur Romawi yang disebut Pro Bratul itu. Nah, ini bisa kita bandingkan dari Injil Yohanes 18, ayatnya yang ke-31 terkait dengan tugas daripada mahkamah ini. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak punya hak untuk memutuskan hukuman mati kepada terdakwa atau kepada tersangka yang sedang menjalani masa persidangan. Nah, ini beberapa tugas daripada mahkamah agama atau Dewan Sanhedrin ini. Sedara yang dikasih Tuhan, karena mereka mempunyai tugas dan wawenang yang sangat besar pada waktu itu, maka sesuai dengan teks yang ada, Yesus dibawa menghadap mahkamah agama terlebih dahulu. Yesus dibawa dan diperhadapkan kepada tokoh-tokoh penting yang ada di tengah bangsa Yahudi. Jadi pihak-pihak yang berperan dalam persidangan ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat bahwa mereka ini juga tergolong orang-orang yang kalau kita membaca keseluruhan Injil yang ada terkait dengan kehidupan pelayanan Yesus. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat memusuhi dan membenci Yesus semasa hidup dan semasa pelayanannya. Inilah orang-orang yang berperan di dalam persidangan Yesus Kristus. Yang kedua, hal yang kedua yang akan kita lihat terkait dengan Yesus diadili adalah kita perlu tahu bagaimana suasana waktu persidangan Yesus sedang berlangsung. Kalau kita melihat teks yang ada, gambaran suasana sewaktu persidangan daripada Tuhan Yesus Kristus itu secara eksplisit bisa kita lihat mulai dari ayat 59 hingga ayatnya yang ke-68. Dan saya bisa menjabarkan beberapa gambaran tentang suasana terjadinya persidangan Yesus. Yang pertama, itu adanya upaya memberikan kesaksian palsu dari pihak mahkamah agama. Dan itu secara eksplisit tertulis di dalam ayatnya yang ke-59. Yang berikut adalah adanya saksi-saksi palsu. Saksi-saksi palsu yang dihadirkan, yang didatangkan di dalam masa persidangan Yesus. Dalam ayat 60 hingga ayatnya yang ke-61. Yang ketiga, adanya reaksi daripada Kayafas ketika mendengar jawaban Yesus. Ya di dalam ayatnya yang ke-64 dan ke-65 ketika dipertanyakan pertanyaan dari Kayafas dan Yesus memberikan jawaban engkau sendiri mengatakannya dan seterusnya dan seterusnya. Dan reaksi daripada Kayafas adalah dia mengoyakkan jubah yang sedang dipakainya. Yang berikut, suasana ketika persidangan itu sedang berlangsung adalah adanya tuntutan untuk membunuh Yesus. Adanya tuntutan dari anggota Sanhedrin ini untuk membunuh Yesus. Dan itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-66. Yang berikutnya lagi, terjadi penghinaan kepada Yesus. Yesus dihina, Yesus direndahkan. Dengan cara apa? Dengan cara diludahi dan juga dipukur. Dan itu bisa kita lihat di dalam ayat 67 hingga ayat 68 dari teks bacaan kita tadi. Nah, suasana yang digambarkan dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dan kita bisa membayangkan bagaimana suasana persidangan kalau seandainya kita pun ada di sana. Apalagi di dalam persidangan itu Yesus berdiri seorang diri. Dia tidak punya pembela, dia tidak punya hakim pembela yang bisa membantu dia untuk memberikan argumen-argumen atau untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang mungkin bisa saja melepaskan atau menyelamatkan dia dari tuduhan-tuduhan yang ada. Dia hanya seorang diri menghadapi tuduhan dan perlakuan-perlakuan seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika itu anggota mahkamah agama telah berkumpul, mereka berkumpul itu bukan hanya sekedar untuk mau menyaksikan peristiwa Yesus disiksa, apa saja yang akan diperlakukan kepada Yesus dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya kehadiran mereka di dalam persidangan itu juga adalah untuk menggunakan kesempatan agar mereka bisa mencari kesalahan Yesus, agar mereka bisa memberikan tuduhan yang tepat, bahkan alasan-alasan dengan bukti-bukti yang tepat, sehingga kebencian mereka bahwa Yesus harus dihukum mati, itu harus terlaksana. Jadi bukan hanya sekedar ah, ingin menyaksikan persidangan itu, tetapi tidak. Masing-masing mereka yang hadir di dalam persidangan itu, mereka sudah memikirkan alasan-alasan, mereka sudah menyediakan bukti-bukti yang bisa mereka pakai untuk menjatuhkan atau mendapatkan kesalahan kepada Yesus dan sekaligus untuk memberikan atau menjatuhi hukuman mati kepadanya. Dan itu kita bisa lihat, mereka mendatangkan banyak orang-orang, banyak saksi-saksi, dan saksi yang mereka datangkan itu, mereka memberikan apa namanya, kesaksian, mereka memberikan pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya itu tidak benar. Dan semuanya itu tidak bisa diterima untuk bisa menemukan kejahatan Yesus yang tepat dan untuk dijatuhi hukuman mati. sehingga pada akhirnya mereka mendapat ada dua orang. Dua orang yang bangkit atau dua orang yang berdiri dan memberikan pernyataan, tuduhan mereka mengutip kembali kata-kata yang pernah Yesus ucapkan atau Yesus katakan terkait dengan baik Allah. Dikatakan bahwa mereka memberikan tuduhan orang ini pernah berkata, Yesus pernah berkata bahwa saya akan merebohkan baik Allah ini dan saya akan membangunnya dalam tiga hari. Nah, kata-kata yang diberikan oleh dua saksi ini mereka kutip dari Injil Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-19. Tetapi sebenarnya kalau kita baca dari Injil Yohanes 2 ayat 19 ini tuduhan dari dua saksi ini sebenarnya salah. Sebenarnya tidak benar juga karena apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 19 itu tidak sama dengan kata-kata atau pernyataan yang disampaikan oleh dua saksi ini. Mari coba kita lihat Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-19. Di sana Yesus berkata rombak baik Allah ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak baik Allah ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya. Kalau kita perbandingkan dengan kesaksian dari dua orang saksi tadi mereka mengatakan orang ini pernah berkata aku akan merobohkan baik Allah dan akan membangunnya kembali dalam tiga hari. Perbedaan. Seperti itu. Jadi kalau mau dikatakan dua orang ini juga sebenarnya memberikan kesaksian yang palsu. Tetapi itu tidak dipedulikan oleh Kayafas itu tidak dipedulikan oleh anggota mahkamah agama yang lain. Mereka membenarkan pernyataan dari dua orang saksi ini. Bapak Ibu Saudara Namun kalau kita melihat lagi sebenarnya dari kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh para saksi kesaksian mereka itu juga apa namanya saling bertentangan satu dengan lainnya atau tidak sama. Bermacam-macam. Si A bilangnya begini si B bilangnya begitu si C bilangnya begitu. Dan tidak ada kesamaan di dalam mereka memberikan pernyataan atau kesaksian tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Yesus. Dan mari coba kita bandingkan dengan Markus pasal 14 ayatnya yang ke-56 dari kesaksian semua para saksi itu. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia terhadap Yesus. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan lainnya. Banyak yang memberi kesaksian tuduhan-tuduhan kepada Yesus. Tetapi dikatakan bahwa kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai satu dengan lainnya. Tidak sesuai tidak sama saling bertentangan satu dengan lainnya. Dan dari kesaksian-kesaksian itu saksi-saksi palsu itu Yesus mengakui ketika Kayafas menanyakan kepada dia apakah engkau akan adalah Mesias dia mengakui bahwa memang benar dia adalah Mesias dia adalah anak Allah. Dan ketika mendengar jawaban daripada Yesus Kristus itu saya percaya bahwa masing-masing mereka memberikan reaksi yang berbeda-beda. Tetapi yang dituliskan di dalam teks kita hanya Kayafas lah yang menunjukkan reaksi yang sangat-sangat besar yakni dikatakan dia mengoyakan jubahnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ini sedikit gambaran terkait dengan suasana persidangan terhadap pribadi Yesus. Mereka mendatangkan para saksi tetapi kesaksian-kesaksian tuduhan-tuduhan yang mereka berikan itu tidak benar. namun dua orang yang memberikan tuduhan kesaksian mengutip kembali kata-kata Yesus itu dibenarkan dan itu mendapatkan reaksi yang keras daripada mereka dan akhirnya mereka menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Hal yang kedua Hal yang ketiga di dalam masa persidangan Yesus itu ketika Yesus sudah melihat pihak-pihak yang berperan di dalam persidangannya ketika dia sudah melihat persidangan jalannya persidangan yang sedang terjadi ketika dia mendengar kesaksian-kesaksian daripada orang-orang yang didatangkan untuk memberikan tuduhan untuk menemukan kejahatan atau kesalahan daripada Yesus lalu pertanyaannya bagaimana sikap Yesus menghadapi semuanya itu sikap Yesus ketika diadili sikap Yesus ketika melihat dan mendengar sendiri tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya sikap Yesus ketika dia direndahkan ketika dia diremehkan di depan banyak orang atau di tempat persidangan itu saya menemukan ada dua sikap yang sangat-sangat luar biasa yang ditunjukkan Yesus ketika dia diperlakukan tidak adil di dalam persidangan itu yang pertama sikap yang ditunjukkan Yesus adalah Yesus diam dan tidak menjawab sepatah katapun itu bisa kita lihat dari ayat 62 dan 63 Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau tetapi Yesus tetap diam Yesus tetap diam ketika mendengar tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya saudara yang dikasih Tuhan memang sikap diamnya Yesus tidak bersalah dia diam karena dia merasa dia tidak bersalah dia benar kenapa karena hukum pada saat itu berkata bahwa seorang terdakwa memang mereka tidak mempunyai mereka mempunyai hak untuk diam ataupun berbicara ketika sedang dalam persidangan jadi hukum yang berlaku pada waktu itu pada waktu Yesus ada di dalam persidangan itu adalah bahwa setiap terdakwa punya hak diam atau bicara dan ini merupakan salah satu hal yang diketahui Yesus sehingga ya dia memilih diam saja yang berikut mengapa Yesus diam atau tidak menjawab kalau kita membaca tentang kisah pelayanan Yesus dari ketiga Injil yang menceritakan tentang kehidupan dan bahkan pelayanan Yesus kita menemukan bahwa selama kurang lebih tiga tahun tokoh-tokoh Yahudi ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi mereka sering berusaha untuk menjebak Yesus mereka menjebak Yesus dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut mereka tidak mungkin dijawab oleh Yesus mereka memberikan jebakan lewat pertanyaan-pertanyaan mendatangkan para pelaku orang-orang yang bersalah dan mereka menyangka bahwa itu adalah tanda Yesus tidak bisa menjawab lagi tetapi fakta yang kita temui adalah bahwa ketika mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk menjebak Yesus selalu saja pertanyaan-pertanyaan Yesus itu pertanyaan-pertanyaan mereka itu dijawab oleh Yesus dengan tepat tidak pernah satu pertanyaan pun yang tidak dijawab oleh Yesus dan dalam hal ini mereka tidak pernah menemukan atau mendapatkan kesalahan dari pada Yesus mereka mau putar-putar bagaimanapun Yesus tetap mampu dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan pada waktu itu Yesus menjawab mereka dan mereka tidak bisa berkomentar lagi banyak kalau kita baca banyak kisah itu mereka diam ada yang mereka pergi meninggalkan Yesus dan sikap-sikap lainnya tetapi kenapa di dalam persidangan ini Yesus tidak membalas atau Yesus tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka Yesus tidak mau berkomentar terhadap tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada mereka sekurang-kurangnya ada dua alasan yang bisa kita temukan kenapa Yesus diam saja dan tidak mau berbicara apa-apa terkait dengan tuduhan yang diberikan kepadanya yang pertama Yesus merasa bahwa pertanyaan mereka itu tidak layak untuk dijawab Yesus merasa bahwa pertanyaan mereka itu tidak penting dan mereka tidak perlu mendapatkan jawaban Yesus merasa bahwa Yesus menganggap bahwa pertanyaan-pertanyaan mereka itu adalah pertanyaan yang sia-sia dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan itu bukan pertanyaan yang sungguh-sungguh itu bukan pertanyaan yang mereka tanyakan dengan tulus tetapi tujuan mereka adalah untuk mencari-cari kesalahan Yesus tujuan mereka adalah untuk menemukan kesalahan Yesus dan pada akhirnya mereka itu menjadi senjata itu menjadi alat yang kuat bagi mereka untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus karena itu Bapak Ibu Sudara ini juga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua ketika kita datang dan kita berkata-kata kita berdoa kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah kita pertanyaan Tuhan kenapa ini harus terjadi Tuhan kenapa dia memperlakukan saya seperti ini Tuhan kenapa saya seakan-akan diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang ada di dekat saya dan berbagai-bagai pertanyaan lainnya atau kadangkala mungkin firman Tuhan juga yang ketika kita baca ketika kita pelajari menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari dalam diri kita dan mungkin kita tidak mendapatkan jawaban mungkin kita tidak menemukan jawaban sesungguhnya Tuhan tahu pertanyaan kita itu tidak layak untuk dijawab pertanyaan kita itu pertanyaan yang sia-sia mungkin dalam tanda petik itu pertanyaan yang bodoh menurut Yesus atau bahkan juga mungkin apa yang sedang kita tanyakan kita tidak bertanya dengan sungguh-sungguh kita tidak bertanya dengan ketulusan hati kita maka kita tidak akan menemukan jawaban daripada Tuhan sebaliknya ketika kita bertanya kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ketulusan dengan sungguh-sungguh karena kita ingin mengetahui kebenaran dan kehendak Tuhan yang sesungguhnya maka Tuhan akan berbicara Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita itu alasan yang pertama kenapa Yesus berdiam diri saja ketika diberikan tuduhan dan pertanyaan yang ada yang kedua kenapa Yesus mengambil sikap untuk berdiam diri Yesus memang tidak mau memang Yesus mengambil sikap diam karena dia tidak mau bebas dia tahu bahwa inilah saatnya dimana firman Tuhan akan digenapi nubuatan-nubuatan para nabi-nabi terhulu akan dinubuatkan oleh karena itu dia mengambil sikap berdiam diri supaya dia bisa menjalani misinya datang ke dalam dunia yakni untuk penembusan dosa manusia dan dan salah salah satu nubuatan kita lihat tadi dalam masmur ya itu kita sudah baca dan saya ambil dari Yesaya 53 ayatnya yang ke-7 tentang nubuatan bahwa sesungguhnya dia berdiam diri ketika dia sedang diadili Yesaya 53 ayatnya yang ke-7 dia dianyaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantayan seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya ia tidak membuka mulutnya Yesus mengambil sikap diam karena dia tahu ini saatnya yang tepat dia harus menjalani masa-masa itu dia harus dijatuhi hukuman mati agar manusia bisa dibebaskan dari dosa-dosa saudara yang dikasih Tuhan perlu kita ingat juga bahwa sikap diamnya Yesus atau tidak menjawabnya Yesus pada waktu dia diadili ini hal yang tidak perlu ini hal yang secara mutlak tidak harus kita tiru atau tidak harus kita teladani dalam sikon-sikon tertentu boleh kita tiru sikap diam daripada Yesus ini tetapi dalam sikon-sikon yang lain kita perlu berbicara ya walaupun hanya sepatah kata saja kita harus tahu kapan kita harus bicara dan kapan kita harus berdiam diri ya kasus Yesus memang Yesus harus berdiam diri tapi apabila di dalam kehidupan kita kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin menuntut kita harus bicara maka kita harus bicara tapi kalau sikon itu menuntut kita harus berdiam diri maka kita pun harus berdiam diri dan ini sesuai juga dengan penghutbah tiga ayatnya yang ketujuh B yang berbunyi ada waktu untuk berdiam diri ada waktu untuk berbicara sekali lagi ada waktu untuk berdiam diri ada waktu untuk berbicara kalau kita kaitkan dengan realita hidup yang kita jalani kadangkala kita tidak demikian kita tidak atau kita belum disuruh berbicara pun kita sudah berbicara itu realita yang terjadi kadang juga kita berbicara dan kita tidak mau berhenti kita berbicara seperti air mengalir sampai kapan kerannya mati baru itu orang bilang sampai pemulut itu realita yang terjadi ada lagi kadangkala disuruh jawab atau disuruh bicara dan orang ingin mendengar kita membicarakan sesuatu yang lama yang panjang tapi kita berbicara cukup satu kata aku dan dia seperti itu cukup satu kata padahal yang diharapkan oleh orang yang ada di depan kita yang memberikan pertanyaan ya mungkin dia ingin satu halaman daripada kertas buku atau mungkin satu baik atau sebuah kalimat yang panjang tapi kadang kita hanya berbicara aku dan dia cukup satu kata nah itu realita yang terjadi ya ibu saudara yang terjadi yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kalau demikian kita harus tahu kapan kita berbicara dan kapan kita harus diam maka yang pertama saat kita diam contohnya adalah ketika firman Tuhan sedang disampaikan ketika firman Tuhan sedang disampaikan ketika kita sedang belajar firman Tuhan maka sikap kita adalah harus diam tugas kita hanya mendengar kita tidak perlu berkata-kata yang berbicara adalah hamba Tuhan yang berbicara adalah roh kudus berbicara lewat firman Tuhan itu di dalam hati kita kita hanya diam dan mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan bagi kita kenapa karena kalau penghutbah ada berbicara kita juga berbicara bukan saja mengganggu konsentrasi kita orang yang ada di sekitar kita juga ini orang ini ada berumur apa kau tengah dengar yang mana tengah mana nah seperti itu yang kedua kapan kita harus berbicara kita harus berbicara ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang belum kenal Kristus ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang belum mendengar Injil maka disitulah kita harus berbicara kita harus menceritakan kita harus menyampaikan kabar baik Injil Kristus itu kepada orang lain atau mungkin kita berbicara ketika ada dalam sebuah diskusi diskusi terkait dengan mungkin diskusi kelompok dalam doa bersama ada firman Tuhan yang diangkat oleh pemimpin kelompok dan kita diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang kehidupan kita bersama dengan Tuhan tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan yang pernah kita alami dan kita tahu bahwa itu adalah pertolongan Tuhan itu adalah berkat Tuhan harus kita bagikan harus kita seringkan di dalam diskusi itu supaya orang lain dikuatkan supaya orang lain dihiburkan supaya orang lain pun mengerti bagaimana caranya ketika sedang berada di dalam pergumulan ketika sedang berada di dalam persoalan dan permasalahan yang terjadi ataupun kita juga harus berbicara ketika kebenaran sedang diputar balikan ketika kebenaran sedang diselewengkan maka kita wajib dan kita harus berbicara untuk menyatakan dan menegakkan kebenaran yang sedang di persoalan persoalkan tersebut jadi ini dua hal yang harus kita perhatikan baik-baik kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus diam itu terkait dengan sikap Yesus ketika dia diadili dia hanya berdiam diri saja sikap Yesus yang kedua saat dia diadili adalah dia berbicara jadi dia bukan hanya diam dari awal persidangan sampai selesainya tetapi dia pada akhirnya berbicara ayatnya yang ke 63 B hingga 64 lalu kata imam besar itu kepadanya demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami apakah engkau mesias anak Allah atau tidak jawab Yesus engkau telah mengatakannya akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit saudara yang dikasih Tuhan ketika mendengar jawaban daripada Yesus itu maka terkejutlah semua anggota daripada mahkamah agama yang hadir di dalam persidangan itu mengapa karena Yesus mengatakan engkau sendiri mengatakannya dengan kata lain ya saya adalah mesias anak Allah itu nah tetapi mereka terkejut karena menurut mereka jawaban Yesus itu adalah sebuah jawaban yang mana itu adalah penghujatan kepada Allah mereka tidak menerima jawaban Yesus itu sebagai sebuah kebenaran yang mutlak tidak tetapi mereka menganggap bahwa jawaban Yesus itu adalah sebuah hujatan yang ditujukan kepada Allah yang mereka percaya maka reaksi daripada mereka terhadap jawaban Yesus itu berbeda-beda kalau kita lihat di dalam ayat 65 hingga ayatnya yang ke 68 maka imam besar itu mengoyahkan pakaiannya dan berkata ia menghujat Allah untuk apa kita perlu saksi lagi sekarang telah kamu dengar hujatnya bagaimana pendapat kamu mereka menjawab dan berkata ia harus dihukum mati lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya orang-orang lain memukul dia dan berkata cobalah katakan kepada kami hai mesias siapakah yang memukul engkau reaksi daripada mereka bukan saja kayafas yang memberikan reaksi yang keras mengoyahkan pakaiannya tidak tetapi orang-orang lain anggota Sanhedrin yang lain pun mereka memberikan reaksi yang justru sangat merendahkan dan mempermalukan Yesus di hadapan mereka semua mereka meludahi dia mereka memukul dia mereka mengolok-olok dia dan semua reaksi semua perlakuan mereka ini adalah sebuah perlakuan yang sangat-sangat menghina dan merendahkan Yesus saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus 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 hanya mengucapkan sebuah kalimat saja tetapi reaksi dari orang-orang yang memusuhi dia itu sangat luar biasa kaya fas yang mengoyakkan pakaiannya orang-orang lain yang memberikan perlakuan merendahkan dan menghina Yesus apakah semua perlakuan mereka itu benar apakah semua perlakuan mereka itu baik sebenarnya kalau kita melihat firman Tuhan perlakuan 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 daripada orang-orang ini adalah perlakuan yang salah dan keliru dan mereka menentang atau melawan firman Tuhan itu sendiri kaya fas imam besar yang mengoyakkan pakaiannya sebenarnya dia melanggar firman Tuhan aturan bagi seorang imam besar di dalam imamat 21 ayatnya yang ke 10 di sana dikatakan imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya seorang imam besar yang sudah ditabiskan dengan minyak urapan tidak boleh mencabik pakaiannya tidak boleh mengoyakkan pakaiannya atau jubah yang sedang dia pakai ketika dia sedang menjalankan tugasnya tetapi disini yang ditunjukkan oleh imam besar Kayafas adalah dia mengoyakkan jubahnya melanggar akan firman Tuhan juga kalau kita membaca di dalam perjanjian lama di beberapa kitab seseorang mengoyakkan pakaiannya itu adalah sebuah tindakan bukan kemarahan menunjukkan kemarahannya tetapi mengoyakkan pakaian pada zaman dulu itu adalah sebuah sikap menyatakan kesedihan dan penyesalan atas apa yang terjadi atau bahkan menyesali dosa-dosanya sehingga dia sampai mengoyakkan pakaiannya bisa kita lihat dalam kejadian 37 ayat 29 ayub 1 ayatnya yang ke-20 kisah 14 ayat 14 bagaimana atau mengapa mereka mengoyakkan pakaiannya mereka mengoyakkan pakaiannya karena penyesalan mereka karena apa namanya kesedihan mereka karena dosa-dosa mereka mereka menganggap mereka tidak layak di hadapan Tuhan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu salah sehingga mereka mengoyakkan mereka mencabik-cabik pakaiannya itu sesungguhnya yang terjadi bahkan dari anggota-anggota Sanhedrin yang lain yang meludahi Yesus yang memukul Yesus yang mengolok-olokan Yesus itu sebenarnya sebuah tindakan yang tidak benar dan tidak baik kepada seorang yang sebenarnya itu adalah Allah itu adalah juruselamat mereka sendiri tetapi itulah sikap mereka ketika Yesus diperhadapkan dengan tuduhan-tuduhan yang ada dia bukan hanya berdiam diri tetapi dia juga menjawab tapi jawaban Yesus itu adalah jawaban ilahi jawaban Yesus itu adalah jawaban yang sungguh-sungguh benar namun itu mendatangkan reaksi negatif dari anggota-anggota Sanhedrin yang ada bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan dari tiga hal yang kita pelajari terkait dengan masa-masa persidangan Yesus ini kita melihat bahwa Yesus mulai menjalani masa-masa kesengsaraan dia dia diperhadapkan di depan mahkamah agama dia diberikan tuduhan-tuduhan yang palsu dia diludahi dia direndahkan dan lain sebagainya kenapa dia hanya berdiam diri semua itu adalah bukti kasihnya karena dia tahu tujuan dia datang ke dalam dunia adalah ditolak tujuan dia datang ke dalam dunia adalah untuk disiksa tujuan dia datang ke dalam dunia adalah untuk mati menebus dosa-dosa daripada kita manusia dia berbicara membuktikan bahwa memang benar dia itu adalah Allah dia adalah manusia 100% dia adalah Allah 100% tetapi karena kegigilan hati manusia karena ketidakpercayaan atas jawaban Yesus itu mengeraskan hati mereka untuk menerima jawaban Yesus membenarkan bahwa dia adalah Mesias akhirnya memberikan reaksi yang negatif bagi mereka semua saat-saat ini sekali lagi kita sedang ada di dalam masa-masa sengsara Yesus kalau tidak salah minggu ini adalah minggu ketiga masa sengsara Yesus minggu depan adalah masa sengsara Yesus yang keempat hingga dia dibawa untuk disalibkan yang menjadi perenungan kita kita ingat kembali kita refleksikan kembali tentang bagaimana Yesus yang adalah Allah dia yang tidak berdosa dia yang tidak bersalah dia harus ditangkap dia harus diadili dia harus diberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar dia harus direndahkan dia harus diremehkan dan itu semua dia terima oleh karena dosa-dosa kita bagaimana sikap kita melihat menyaksikan semua perlakuan-perlakuan yang diterima Yesus karena kita apakah kita senang itu kan urusan Yesus bukan urusan saya ataukah kita pun turut merasakan karena saya saya yang harus menerima semua perlakuan itu saya yang harus menanggung semua perlakuan itu karena saya yang berdosa saya yang melanggar akan hukum-hukum tua kalau kita menyadari akan hal itu maka mari dalam menjelang masa-masa sengsara ini masing-masing kita renungkan kembali dimana Yesus sedang diadili masa-masa Yesus akan menjalani jalan saling dia akan dicambuk dia akan mengalami penyiksaan yang hebat dan luar biasa untuk dosa-dosa kita mari kita rendahkan diri kita sejenak di hadapan Tuhan kita melihat bahwa sebelum Yesus di bawah digantung di kayu salib sebelum dia mati tergantung di atas kayu salib dia harus melewati masa persidangan masa pengadilan dia harus menerima tuduhan-tuduhan yang palsu kesaksian-kesaksian yang tidak benar terhadapnya dia harus diludahi dipukul dia harus direndahkan dan semua itu baru awal penderitaan dan kesengsaraan yang endap dihalami oleh Yesus sekalipun dia diperlakukan dengan sikap-sikap yang tidak benar yang tidak adil tapi kita melihat dia tetap terdiam dia tidak membalas sepatah katapun atas tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya dia membiarkan dirinya diperlakukan tidak adil dia membiarkan dirinya diludahi dipukul dihina karena dia tahu itulah saatnya dia harus menjalani semuanya itu dia tahu persis itulah tandanya saatnya akan tiba pengenapan nubuatan-nubuatan dari nabi-nabi terdaur ketika dia diadili dan dipertanyakan keilahiannya dia membenarkan pernyataan mereka tetapi mereka justru menduduh dia menghujat alat saudara semuanya dia terima hanya karena saya dan saudara semuanya dia terima hanya untuk saya dan saudara lalu bagaimana sikap kita ketika kita sudah mengetahui perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada Yesus biarlah kita tetap percaya kepadanya biarlah kita tetap beriman kepadanya bahwa sekalipun dia diperlakukan dengan tidak adil dia 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 direndahkan dia dihina tapi dia adalah curu selamat saya dan saudara dia adalah Allah yang hidup ya Tuhan Allah Bapak kami yang ada dalam kerajaan sorga malam hari ini di dalam menjalani minggu-minggu sengsara daripada Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk menebus dosa-dosa kami malam hari ini kami kembali diingatkan tentang saat awal mula Yesus akan menjalani masa-masa sengsara yang hebat dan besar dia dibawa di hadapan mahkamah agama harus menerima semua tuduhan-tuduhan yang tidak benar kami kami sudah tahu akan semuanya itu tugas kami sebagai anak-anakmu tugas kami sebagai orang-orang yang karena dosa-dosa kami Yesus rela menanggung semuanya adalah kami tetap percaya kepadamu ya Allah kami tetap beriman kepadamu kami tetap yakin dengan sesungguhnya bahwa engkau adalah satu-satu juru selamat bagi kami dan tidak ada yang lain terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali datang mengingatkan kami firman Tuhan yang datang menasihati kami biarlah di dalam menyongsong kematian kematian daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam memasuki masa-masa sengsara ini kami pun bisa merenungkan akan semuanya itu kasih Allah yang sungguh besar bagi kami biarlah firman Tuhan ini kami bawa pulang kami renungkan kembali secara pribadi di rumah kami masing-masing dan jikalau ada kebenaran-kebenaran lainnya yang hendak Allah bukakan bagi kami biarlah itu dinyatakan seturun dengan kehendak atas kami terima kasih ya Bapak bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini amin